Para peserta unjuk rasa hanya terlihat duduk-duduk bergelombang di depan gedung PTN Tanjung Pinang Batam. Datangan para buruh kali ini hanya untuk mengawal proses sidang yang masih berjalan. Pengamanan dari personal kepolisian tidak begitu ketat seperti demo biasanya. Sebagian dari mereka tengah melakukan sidang lanjutan gugutan DPKA Pindo terkait upah sektoral. Sidang kali ini mengagendakan duplik dari tergugat. Dari pihak tergugat mengatakan menolak semua gugatan dari pihak DPKA Pindo. DPKA Pindo mengugat keputusan gubernur Kepri terkait upah minimum sektoral untuk tiga sektor. Penetapan UMS Kota Batam 2016 tertuang dalam surat keputusan gubernur provinsi Kepri No. 1832 tahun 2016. Besaran mengacu pada formula perhitungan amanat peraturan pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan berupa kenaikan 11,5% dari nilai upah tahun lalu. Ada pun besaran UMS Kota Batam pada tiga sektor yakni Sektor 1 sebesar Rp2.998.454 Sektor 2 sebesar Rp3.027.855 Dan sektor 3 Rp3.203.699 Diperkirakan sidang ini masih berjalan panjang dan alot karena penggugan dan tergugan masih bersikukuh dengan pendapatan masing-masing. Tim Liputan Kilas 7 menginformasikan